Di kampung kita pernah masuk satu tempat Masalah posisi kepala Posisi mayat Kepala mayat lagi-lagi Satu mengatakan di kiri Satunya di kanan Berantem Masya Allah Ada bilang sudah lapak Terserah motor dimana Yang penting jangan sampai mayatnya berdiri gitu saja Sekarang kita masuki Pembahasan sekitar Mengubur Mengubur Setelah disolati kita bawa ke liang lahat Siapa itu? Anda, saya Kita akan dibawa ke sana Gak usah mikir orang lain Kita akan mati semuanya Semoga panjang umur Dan kelak husnul khotimah Dengan amal yang banyak Ini harus kita yakini Kalau kita akan Bakal mati Jangan kita bicara kematian Soalnya kita tidak mati Baik Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Di dalam proses Mengubur jenazah Yaitu Yang pertama Biasanya dibahas Masalah mengiring jenazah Mengiring jenazah Cara mengiring jenazah Kekubur adalah Ada perbedaan pendapat Menurut pendapat Ulama' Madhab Syafi'i dan Hanafi Syafi'i Madhab kita Gimana sih Mengiring jenazah Mayat dulu Atau kita berangkat dulu Baru di belakang mayat Ini adalah Cara aturan Madhab Syafi'i Hanafi Mata pengiring jenazah Lebih utama Berada di depan jenazah Jadi yang mengiring jenazah Di depan Rame-rame Baru yang mengangkat Berada di belakang Itu di dalam Madhab Imam Syafi'i Biasanya Kalau Ya ini kalau Madhab Syafi'i Begitu Orang berangkat dulu Baru setelah itu Jenazah di belakang Dengan yang mengangkatnya Tentunya Masa jenazah belakang Jalan sendiri Ada Kemudian Dua Menurut Pendapat Madhab Maliki Dan Hambali Sengaja kami hadirkan Pendapat-pendapat Begini itu Agar apa Sengaja Agar mengurangi Percek cokan Di kampung Sebab kadang Kiai kaku Di depan Lama di belakang Ramui Itu ini Kiai kurang aci Makanya Ya benar Tapi kalau Nyakiti orang Kan jadi gak benar Misalnya Kekah dengan Madhab Syafi'i Duluan Mayatnya di belakang Ya benar Tapi gak usah Angkat suara pak Ya gak apa Benar Madhab Syafi'i Bang begitu kok Tapi kenapa Bentak orang lain Kan begitu Ayah Baik Kalau menurut Madhab Maliki Dan Madhab Hambali Kebalikannya Pengiring jenazah Halibutama Berada di belakang Jenazah Jadi jenazah duluan Pengiringnya di Di belakang Artinya Nah ini Kesimpulannya kan Begitu Bagi pengiring jenazah Bisa memilih Mana yang Sekiranya lebih aman Dan nyaman Dan jenazah bisa Segera sampai ke kuburan Itu saja Pada akhirnya Tapi perlu kami hadirkan Perbedaan begini Di Di kampung Kita pernah masuk Satu tempat Masalah posisi Kepala Posisi mayat Kepala mayat Laki-laki Satu mengatakan Di kiri Satunya di kanan Berantem Masya Allah Anda bilang Sudahlah pak Terserah motor Dimana Yang penting Jangan sampai Mayatnya berdiri Gitu saja Ada ini orang Ribut Macem-macem Ini biasa Begitu Makanya perlu Kadang-kadang kita Tambahkan disini Mawasan Mengurangi konflik Kita sering ribut Sok pinter Sok Nggak melihat Bahasanya ada Ada peluang-peluang Apalagi ini Masalah kesempurnaan Jangan kaku-kaku amat Kemudian waktu yang Waktu dan tempat Mengubur jenazah Waktunya Yang jelas Kalau waktunya kapan Siang, malam, sore, hari Waktunya adalah Dianjurkan Mempercepat Gitu saja Kalau saatnya malam Dan tidak merepotkan Ya sudah malam Ibaratnya siang-siang Mempercepat Dalam mengubur jenazah Karena jika jenazahnya Ini Kenapa dipercepat Ada jangan ada kebiasaan Menunda-nunda Ya ini kan kebiasaan Bah moyang saya Begini eh Nabi yang ngajarkan Suruh cepat-cepat Kenapa kamu tunda Nunggu ada yang Mesti datang dari Sulawesi Dari Irian Jaya Oh ini apa Atau yang dari Jawa Timur Atau dari Jawa Barat Memang kalau dia datang Bisa hidup kembali Atau bagaimana Menjaga perasaannya Apa menjaga perasaan Maksudnya Menghibur hati adalah Dengan kita sambung Silaturahmi yang baik Dan seterusnya Biarpun menunda Tidak sampai Derajat haram Kalau memang Mahasihatnya Tidak khawatir rusak Nanti ada Anda mengatakan Memang haram Kalau khawatir rusak Haram karena apa Khawatir keluar aroma Akhirnya orang menjadi Cici dengan mayat Jadi ngerawatnya Menjadi setengah hati Menguburnya setengah hati Apalagi jika Mayat itu adalah Karena bekas Luka-luka Dan sebagainya Apalagi mayat itu Pernah sakit lama Sehingga organ tubuhnya Bukan mayat seger Tiba-tiba mati Begitu Nah karena ini Perpertimbangan banyak Maka yang jelas Mempercepat adalah Nabi yang ngajarkan Lebih bagus Anda jangan kebiasaan Nah ini kan Tradisi kami 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 itu siapa Tradisi kami Nunggu sehari Dua hari Jangan begitu Kemudian Ini yang ngerawat Ini Ini capek Sudah Baru dari rumah sakit Angkut Nunggu Nggak dikubur-kubur Wah Kelamaan Kasih Pengen cepat tuntas Kemudian Jika Ini kami lancarkan Jika yang kita kubur Ini orang baik Hendaknya segera Diantarkan ke kuburnya Agar jenazah Agar jenazah Segera bisa menikmati Keindahan alam barzah Itu saja Kurang lebihnya begitu Para ulama Dipercepat Dia dirahmati oleh Allah Kalau orang tidak baik Biar cepat meninggalkan rumah kita Rumah itu Biar Jangan diringgungkan manusia Enggak baik Ibaratnya Gitu loh Ibaratnya Maksudnya Tetap jangan ditunda-tunda Kita menemukan Ada sebuah tempat Punya tradisi menunda Wallah alam Kenapa seperti itu Betul kadang-kadang Menjadi merepotkan Kadang bukan Orang yang Tetangganya yang repot Tetangganya gak enak Kalau ditinggal Dipikir gak punya Enggak ngerti Rukun tetangga Masa orang meninggal Nunggu sampai jam-jam Mulai pagi sampai sore Belum di kuburn Nunggu lagi malam lagi Mulai Sementara tetangga itu Juga punya kesibukan Pengen menghadiri Jenazah Kapan Kemudian Segera punya Aktivitas yang lainnya Kalau mendengar Petunjuk Nabi Semuanya akan serba indah Baik Ada pun tempatnya Dimana dikubur Mayat itu Tidak semua Tanah Atau lahan Boleh digunakan Untuk mengubur Jenazah Ingat Tidak semua Tanah Bisa digunakan Untuk Maksudnya Bukan tidak semua Tanah boleh Ada aturannya Rinciannya Penjelasan Penjelasan Rincinya Adalah sebagai berikut A Lahan kuburan Pertama Di tanah wakaf Untuk kuburan Kuburan umum itu Wakaf untuk kuburan Sudah aman itu Kita ambil Selesai Wakaf untuk kuburan memang Hendaknya di situ Bukan di kuburan umum itu Di tanah pribadi Atau Tanah pribadi bisa Atau tanah yang diizinkan Oleh pemiliknya Tapi ingat Setelah ada mayatnya Menjadi wakaf untuk kuburan Di tempat itu Tidak bisa dijual belikan lagi Setelah itu Dan secara otomatis Saat itu Tanah tersebut Menjadi tanah wakaf Untuk kuburan Karena kehormatan mayat Kenapa kau izinkan Maksudnya Kalau kau izinkan Berarti Halal Begitu loh Ibaratnya begini Saya ingin Pak Saya ingin makan jambu Dikasih Bilang haram Kalau kasih kau tadi Ya sudah Selagi ngasih Mengizinkan Jadi kalau Tuhan Kalau Kalau tanahnya Ini sudah diizinkan Berarti Berarti halal Makanya Di antara Diperbolehkan Yang membongkar mayat Adalah kalau Dikubur di tanah gosok Tidak ngomong sama Tuhan Ruah mayat Tiba-tiba dikubur di situ Bongkar itu nanti Dengan beberapa peraturan Tapi kalau diizinkan Anda misalnya punya tanah Ada orang Pak Mengubur tempat Bapak Iya Berarti Anda mengizinkan Untuk jadi wakaf kuburan Secara otomatis Ini Baik Maka perlu diperhatikan Tidak saya Tacat sini Kayaknya Tapi perlu dicatat Dimasukkan Wakaf pondok Untuk penuntut ilmu Nggak boleh dikubur di situ Kayaknya Bukan wakaf Untuk kuburan kok Hati-hati nih Wakaf untuk masjid Untuk maslahat masjid Bukan kuburan Nggak boleh Biarpun kelebihan Di depan masjid ada Ada tanah kosong Jadi kuburan Nggak boleh Karena wakaf untuk masjid Kecuali dari awal Diwakafkan untuk kuburan Seperti Di pesantren al-banca itu Memang Permintaan Dari wakaf yang pertama Ibunda Minta bagian tertentu Adalah wakaf untuk kuburan Posisinya di situ Nggak boleh Minta-minta Iya Waktu masih hidup Berhak tinggal di situ Karena dia ngajar Setelah meninggal Jangan langsung dikubur Begitu Ngambil tanah wakaf Bejit Ngambil tanah wakaf pondok Yang salah Yang ngubur Nggak enak Nggak enak kepada manusia Nggak enak kepada Allah Ini kan jadi nggak enak Kubur di tempat umum Atau di tempat Yang sudah kita siapkan Wakaf Tolong ini masalah ini Akhirnya diperhatikan Sebab suatu ketika Kita melihat Ada satu Satu orang Dikubur Di teras Masjid Waduh Nggak tahu Mungkin waktu membangunnya Teras masjid Bukan untuk wakaf Mungkin saja Kita belum bertanya Nggak boleh juga Nuduh Bisa jadi Masjid itu Hanya yang diwakafkan Masjid di dalamnya saja Ada teras Kirikannya Bukan Bisa jadi begitu Mungkin disiapkan Untuk wanita Head Bisa jadi Paham ya Masjid gambaran masjid Ada masjid Kalau anak Masjid intinya Belum terasnya Mungkin saja Terasnya tidak wakaf Maka kita belum tanya Waktu itu Cuman kalau terasnya Wakaf masjid Nggak boleh Bisa jadi Terasnya adalah Belum diwakafkan Milik Seseorang Maka boleh Dikubur di situ Baik Kemudian kita temukan Di beberapa tempat Itu ada kuburan Di depan masjid Itu bukan Bukan Tanah masjid Dibuat kuburan Bukan Memang ini wakaf Untuk kuburan Ya sah-sah saja Ini wakaf untuk kuburan Dan juga Jangan Diduga Seperti Sebagian orang Mengatakan Membuat Bejut di atas kuburan Ini fitnah juga Nabi melarang Buat besit di atas kuburan Seperti orang-orang Zaman dahulu Orang-orang Zaman dahulu Yang di Dikutuk Dimurkai Karena apa Menjadikan Kuburan Tempat ibadah Kalau yang di masjid Enggak Memang itu wakaf Tanah ini Wakaf untuk kuburan Ini wakaf untuk masjid Seperti itu Baik kita lanjutkan Ini waspada Tolong masalah-masalah ini Penting sekali Supaya tidak ada Kesalahpahaman Mungkin Penting Tidak kami perpanjang Supaya Baik ini ada Mungkin kita baca poinnya Tidak diperkenankan Mengubur jenazah Di tanah wakaf Untuk pesantren Oh ada ini Saya tulis rupanya ini Lupa tidak dibaca dulu Tidak diperkenankan Mengubur jenazah Di tanah wakaf Untuk pesantren Atau untuk masjid Dan hukumnya adalah Haram Dosa bagi yang menguburnya Sedangkan bagi yang dikubur Tidak berdosa Kecuali dia wasiat Tolong saya kubur disini Pak bukan milikmu itu Ini tolong perhatian nih Waspada ya Memangku pengabusan Tren dan sebagainya Dan yang orang lain Jangan seuntun ya Kita tidak tahu hakikatnya Makanya yang di al-bahcah Itu kayaknya harus Beri pemahaman Dipikir itu tanah pondok Bagaimana itu bukan Tanah pondok Karena yang mewakafkan Tanah minta dibagi Paling depan Tolong Untuk kuburan saya Bunda sudah wafat itu Untuk kuburan Jadi sebelum ada pondok Yang wakaf untuk kuburan Seperti itu Jika seseorang minta dikubur Di tanah miliknya sendiri Maka dia boleh dikubur Di tanah tersebut Dengan izin ahli waris Kalau sudah mati Bukan milikmu Tolong nak Kalau aku mati Nanti dikubur Di tanah saya ini nak Waktu mati Bukan miliknya Makanya jangan sombong Baru kita mati Bukan milik kita Tanah kita Milih anak-anak kita Boleh enggak dikubur di situ Kalau ahli warisnya Mengizinkan Kalau enggak Enggak boleh Bawa ke kuburan umum Di sana Jangan Apakah itu wasiatnya Harus penuhi Enggak Karena bukan wasiatnya Wasiatnya Ada hubungannya Dengan orang lain Kecuali wasiatnya begini Wasiatnya mengambil hak Mengambil hak Kalau wasiatnya Merepotkan orang lain Enggak diperkenankan Nah seperti itu Kejali dari hidup Sudah diwakafkan Ini nak Ini memang tanah Saya petak Untuk kuburan Berarti masih hidup Dia memberinya Karena dia Waktu hidup Waktu memberinya Dia masih hidup Berarti ini wakaf Dia dikubur Di situ sendiri Sah Jadi hati-hati Masalah ini Jika seorang Mengizinkan orang lain Untuk mengubur Jenazah di tanah pribadinya Maka secara otomatis Tanah tersebut Menjadi wakaf Hanya untuk kuburan Mayat itu sendiri Jangan gede-gede ya Cukupnya Anda mengizinkan Ya kuburan sini saja Berarti anda Mengizinkan Berarti langsung Itu jadi wakaf Anda telah memberikan Kepada mayat Berarti wakaf Untuk kuburan Seperti itu Jika seseorang Membeli tanah Dan di tanah tersebut Ada kuburan Duh Membeli tanah Ada kuburannya Bersih bongkar Boleh dibongkar Di ini Di ladru Jika ia tahu Sebelumnya Jika ia tidak tahu Sebelumnya Telah membeli Tiba-tiba Ada kuburannya Setelah beli Transaksi Kok tahu Maka ia boleh Membatalkannya Mahkamah harus Nolong dia Batalkan Karena mungkin Dia tidak ingin Ada kuburan Jangan sampai Kuburan ini Di acak-acak Kehormatan mayat Direndahkan Maka mengajukan Mahkamah Makin Saya beli tanah Saya tidak tahu Kalau ada kuburannya Sekarang ada kuburannya Tetapi Yang menjual Tidak mau Dibatalkan Sementara Saya tidak mengerti Kalau ada kuburannya Seperti Aib ini Karena kan jadi Sebelah salah Ada kuburan Maka berhak Membatalkannya Nah Tapi jika ia tahu Telah mengetahui Sebelumnya Artinya Ia hanya membeli tanah Selain dari kuburan Berarti kuburannya Dia tahu Karena ini ada kuburannya Berarti kuburan tidak boleh diganggu Yang dimiliki Hanya di sekitar kuburan Saja Seperti itu Ini kali tulisan Artinya Dia hanya membeli tanah Selain dari kuburan tersebut Karena hukum kuburan tersebut adalah wakaf Dan tidak boleh diubah statusnya Seperti itu Kedalaman kuburan Insya Allah Kita bahas pada pertemuan Yang akan datang Bismillah Serem bicara kuburan Kuburan Kita pikirkan Kematian kita Semoga kita kaya raya Waktu mati nanti Kaya raya di akhirat Di dunia hasanah Di dunia bahagia Di akhirat bahagia Makanya hati-hati Yang hidupnya di dunia Tidak bahagia Suka berantem Sama orang itu Alamat sengsara Baik-baik deh Sama tetangga Baik-baik sama saudara Baik-baik sama suami Baik-baik sama istri Baik-baik sama Anak Dan seterusnya Baik Baik-baik sama